Halo guys, balik lagi di Windoku Channel di game Genshin Impact Di video kali ini, kita akan melihat informasi-informasi terbaru guys terkait update nantinya untuk 2.4 dan juga 2.5 guys Dan juga kita akan mencoba karakter baru yaitu si arah laki itu Nah, cuman kita langsung aja untuk lihat pertama itu kita dapat informasi tentang karakter baru yang nantinya akan ada di banner 2.5 guys Ini menurut file data ya, ini sumber informasinya dari V ya teman gue Jadi, disini untuk karakter nanti di banner 2.5 ada ya Emiko bintang 5 dan karakter baru juga namanya Yeelan bintang 5 Untuk weaponnya belum dikonfirmasi ya pak Lalu, kita juga akan kedatangan map baru yaitu Enkanomia ya teman-teman bisa lihat disini ada mapnya Dan juga disini nantinya di Enkanomia ini akan ada boss baru guys atau monster baru Nah, mas baru ini mirip-mirip kadal ya, dan dia 2 biji guys Ada yang air, ada yang listrik guys, siap-siap aja kita kesetrum-kesetrum Bukan air deh guys, kayaknya es deh ini deh, bukan air ya Oke, lalu juga ini ada desain karakter untuk Shen He Dan juga ada desain karakter untuk Yun Jin ya guys ya Lalu, casem katanya akan ada kemungkinan di 2.7 ya teman-teman ya Dan juga untuk Yae skill-nya itu, elemental skill-nya dia teleport ke tempat yang pendek Terus juga bisa pakai 3 kali guys Dia akan meninggalkan kayak totem atau mark gitu untuk bisa nyerang gitu sih Unik ya skill-nya ya, dia bisa nge-blink terus dia ninggalin totem gitu buat nyerang Lalu juga kita kedatangan event nanti di 2.4 guys Ada yang namanya static in potion Lalu map baru yang Enkanomia Lalu nanti akan ada lantern ride guys Berarti ada kemungkinan Xiao akan rerun ya guys, ya bener ya Sesuai informasi yang kemarin kita dapet ya Dan juga ada event apa nih, Overmountains and Sea Terus ini monster yang barunya ya, ada di Enkanomia itu ya White Slate and Storm Lalu juga kita dapet informasi juga untuk nantinya Arkon Dendro itu, dia ternyata perbuang guys Bukan laki-laki ya Dan juga dia katanya, itu dia loli guys Dia mirip Paimon ukurannya guys Wah, emang sih kalau misalnya si Arkon Dendro tuh katanya emang dia Apa ya segini ya Arkon paling muda guys, daripada Arkon lainnya gitu Lalu juga kita Kedatangan boss baru juga ya guys Ini mirip Apa ya, abis herald tapi yang pyro guys Atau lektor Mirip Ini sih Abis lektor ya Ya, tapi dia versi api guys Ini kayaknya serep juga sih Oke Paling untuk informasinya Baru segitu aja ya guys ya Dan sekarang kita coba untuk Tes Arataki itu guys Oke, so let's go Kita langsung aja coba ya guys ya Karakternya Oh iya, kita juga Ini kedatangan event undangan seri 4 guys Disini ada Beido dan juga si Goro Oke Nah, disini juga ada monster baru ya Ini kayaknya buat barang Atau buat esensinya si Arataki itu Lalu, nah Disini temen-temen bisa lihat ya Ada Albedo Yula Oke, untuk Arataki itu ternyata belum ada guys Gue kira udah ada ya Ternyata baru Albedo sama Yula Oke, kita tes aja kali ya Oke guys Jadi disini Albedo yang direkomendasiin Kita coba lihat ya Untuk buildnya disini defense ya guys ya Direkomendasiin dari Mihoyo Dari developernya Ini grid rate-nya segini Grid damage-nya segini udah cukup Energi recharge-nya gak gede-gede banget ya 135 Geo damage-nya segitu Kita lihat senjata yang dikasihnya Sinabar spindle ya guys Berarti yang bener ini akan menjadi Senjata signatur dari Albedo Lalu, Artifaknya disini dia pake yang Artifak baru juga ya Cost of Opulent Carton menggunakan set Artifak ini akan mendapatkan efek Periodicity Oke Wah ini emang Artifaknya khusus buat Geo ini Jadi berdasarkan defense Dan juga Geo damage-nya Naiknya by persentase ya Kalau siangling-nya disini Seperti biasa ya Dipake Crimson nih Oke Jadi emang Sinabar spindle ini Khusus untuk Albedo ya guys ya Ini masih R1 nih Saya R5 kayaknya sadis deh Oke kita langsung aja tes damage-nya ya Let's go Oh Sakit juga ya Oke Kita langsung tes damage-nya guys Ya gak sakit ya untuk waktunya ya Cuman untuk si Transident blast-nya ini Sakit Oke kita lihat Main lah ya guys ya Buat support loh Kalau critical 9 ribuan Kita langsung coba Yulanya Oke Oke guys disini Yulanya ya Oh iya Karena ini ada 2 banner ya 2 banner bintang 5 Yaitu Albedo dan Yula Jadinya untuk coba karakter ini Kita dapat 40 primogen teman-teman Dari nyoba Yula 20 Sama nyoba Albedo itu 20 Lumayan ya Terus juga Untuk sistem banner sendiri Teman-teman itu tinggal pilih aja Tapi untuk PT-nya itu sama ya Jadi PT-nya Albedo dan PT-nya Yula itu sama Jadi kalau misalnya kalian udah dapat Yula Misalkan kalian jadi rent-out Nah di Albedo pun kalian begitu ya Nah lalu kita lihat rekomendasi Pertama tekan 2100 Oke Create rate yang 57 Create rate yang 120 Kebetulan gue gak punya Yula ya teman-teman Yula ini emang dia physical Emangnya physical Oke pake SOBP ya Terus Oke pake 4 PL claim Terus setelah lagi Lisa ya teman-teman Dia pake 4 PL claim Oke Kita langsung soleh Kita tes aja Ini dia sama Lisa Karena pengen main Super Conduct guys Dan Gue gak punya Yula Jadi gak tau combo-nya sih kayak gimana Cuma nih kita Debas-debas aja Untuk teman-teman yang gak punya SOBP Dia banyak rekomendasi yang lain Selain SOBP Oke kita tes OD nya Nah ini ada pedang nih Yang akan nge-stuff dulu Nanti munsuk nih Males ganti ke Lisa nih Kita gebut-gebut Gini aja ya Misanya waktu yang aja Enak sih emang dia tuh Kugul cepet sama legend ya Seren sih Kita bukti lagi Lumayan ya untuk Yang diberikan sama Developernya Untuk artifak Dan lain-lain Nih cocok banget Buat Yulanya Oke teman-teman Paling dari gue segitu aja Untuk informasi Dan juga testing karakter Kali ini Dan kalau teman-teman suka boleh like Kalau teman-teman gak suka boleh dislike Gue Windo kudu diri Jangan lupa subscribe channel ini Oke peace Bye bye Sub indo by broth3rmax